Di Lampung, komplotan perampok dengan modus pecah kaca mobil berhasil menggasak uang 800 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Polisi dengan cepat menangkap para pelaku berbekal rekaman kamera pengawas CCTV. Pengerabakan yang dilakukan tim khusus anti-bandit 308 Floresta Bandar Lampung ini berlangsung di sebuah rumah kontrakan di kawasan Raja Basah Bandar Lampung, Lampung, Bandar Rabu Malam. Salah satu pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berupaya melarikan diri, namun aksinya digagalkan petugas. Polisi kemudian menggeledah satu persatu ruangan dan mendapati para pelaku lainnya bersembunyi di dalam kamar. Lima dari tujuh pelaku berhasil diamankan polisi. Diketahui pelaku merupakan komplotan spesialis pencuri dengan modus pecah kaca yang kerap menyasar nasabah usai bertransaksi di dalam bank. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, para pelaku diketahui telah beraksi di lima TKP di kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain berhasil menangkap komplotan pencuri, polisi juga menyita barang bukti berupa tiga unit sepeda motor, dua buah bus kendaraan yang sudah dibodifikasi, tas dan dokumen penting milik korban yang dicuri oleh pelaku. Sejauh ini polisi pun masih memburu dua orang pelaku lainnya yang berperan sebagai otak dan membawa kabur uang hasil curiannya. Polisi mengklaim sudah mengantungi identitas kedua pelaku lainnya tersebut dan kini masih dalam pengejaran. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, AY News melaporkan.